Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa PKB Mohaimin Iskandar mengajak para tokoh agama bersatu menyikapi konflik rohinya di Myanmar. Salah satunya dengan menekan pemerintah Myanmar untuk menghentikan segala bentuk kekerasan. Saat melakukan pertemuan dengan Kepala Wihara Avalokit Tesfara Mangga Besar Dutafira Safira atau Biksu Beni di Wihara Dharma Bakti Glodok, Jakarta Barat, Ketua Umum PKB Mohaimin Iskandar mendesak agar kekerasan di Myanmar segera dihentikan. Mohaimin juga mengajak seluruh masyarakat Indonesia dari semua agama bahu-membau menyelesaikan kasus kemanusiaan itu termasuk membujuk pemerintah Myanmar membuka akses dalam hal bantuan kemanusiaan. Sementara itu Biksu Beni memastikan kebiksuan seseorang otomatis gugur jika terlibat aksi kekerasan seperti halnya konflik rohinya di Myanmar. Biksu Beni juga menginginkan penyelidikan terkait konflik tersebut. Tak hanya itu Biksu juga mengharapkan umat Buddha dapat melakukan bantuan dalam bentuk nyata sebagai rasa keprihatinan. Kalau dia berasa umat Buddha, Sang Buddha kasih contoh, jauhkan dia, jangan ikutkan dia, jangan santuni dia. Itu wujud bentuk nyata sikap umat Buddha terhadap orang yang pakai jubah, keluar dari arena kejubahan. Kita bersama-sama, saya mengajak Romo, para suhu, para piksu, para kiai, para ulama, bersatu badu. Untuk pertama, menekan pemerintah Myanmar agar menghentikan semua bentuk kekerasan dan penindasan kepada masyarakat rohinya. Apapun perbedaan, konflik kepentingan, masalah yang dihadapi, hendaknya memuliakan dan mengedepankan kemanusiaan segala.